Pada Selasa, 17 September 2024, Kepala Situs Uji Coba Nuklir Rusia mengatakan, fasilitas rahasianya siap untuk melanjutkan uji coba nuklir kapan saja jika Moskow memberi perintah. Ini merupakan pernyataan langka yang mungkin memicu kekhawatiran bahwa risiko nuklir tersebut semakin meningkat. Reuters melaporkan, Moskow tidak melakukan uji coba senjata nuklir sejak tahun 1990, setahun sebelum jatuhnya Uni Soviet. Akan tetapi, beberapa analis Barat dan Rusia mengatakan Presiden Vladimir Putin dapat memerintahkannya sebagai pesan kepada Barat jika negara itu membiarkan Ukraina menggunakan rudal jarak jauhnya untuk menyerang Rusia. Permasalahan ini tengah dibahas oleh Barat dan Ukraina. Uji coba nuklir oleh Rusia dapat mendorong negara lain seperti Cina atau Amerika Serikat untuk mengikutinya. Tak pelak, situasi tersebut mendorong dimulainya perlombaan senjata nuklir baru antara negara-negara besar yang menghentikan uji coba nuklir pada tahun-tahun setelah runtuhnya Soviet. Situs pengujian nuklir Rusia, yang terletak di Kepulauan Terpencil Novaya Zemlya di Samudera Artik, adalah tempat Uni Soviet melakukan lebih dari 200 uji coba nuklir, termasuk peledakan bom nuklir terkuat di dunia pada tahun 1961. Situs ini diawasi ketat oleh satelit mata-mata Barat untuk aktivitas di tengah tanda-tanda pekerjaan konstruksi musim panas lalu yang ditunjukkan dalam citra satelit sumber terbuka. Laksamana muda Andrei Sinitsin, kepala fasilitas tersebut, memberikan wawancara langka kepada Rosiskaya Gazeta, surat kabar resmi pemerintah Rusia, yang diterbitkan pada hari Selasa, beberapa hari setelah Putin memperingatkan Barat. Disebutkan bahwa Barat akan langsung berperang dengan Rusia jika mengizinkan Ukraina menyerang wilayah Rusia dengan rudal jarak jauh buatan Barat dan berbicara tentang pembalasan. Situs pengujian siap untuk dimulainya kembali aktivitas pengujian skala penuh. Situs ini siap secara keseluruhan. Laboratorium dan fasilitas pengujian siap, personal siap, jika perintah datang, kami dapat memulai pengujian kapan saja, kata Sinitsin. Terima kasih telah menonton!